Cuaca buruk yang diwarnai dengan hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Padang sejak satu bulan belakangan serta berkurangnya pasokan ikan berdampak pada harga ikan laut yang dijual di kota Padang. Cuaca buruk yang melanda kota Padang satu bulan belakangan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan yang akhirnya membuat pasokan ikan berkurang. Ikan tongkol merupakan salah satu jenis ikan yang paling diminati oleh warga, hanya saja pengaruh cuaca buruk membuat ikan itu sulit ditemukan nelayan. Untuk harga ikan tongkol, satu kilonya dijual seharga Rp60.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual seharga Rp45.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis ikan karang, per kilonya dijual antara Rp60.000 sampai Rp70.000, yang sebelumnya dijual seharga Rp50.000 per kilo. Untuk jenis ikan lain, mulai dari ikan sisik, udang, dan cumi, naik Rp10.000 per kilonya. Naiknya harga ikan ini sudah terjadi pada satu minggu belakangan. Ada, Bang. Ikan kurang. Kalau ikan kurang, Bang, memang harganya naik. Yang beli gimana, Bang? Beli, kalau bulan-bulan gantung kayak sekarang, tidak kurang juga, Bang. Kurang, Bang. Iya. Karena kendala, kalau kendala sendiri, apa ikan itu? Kendalanya belum ada sampai sekarang, Bang. Pemasukan ikan sendiri? Pemasukan ikan agak kurang sekarang, Bang. Maksudnya juga agak kurang, Bang. Ikan apa aja, Bang, yang dikulangkan? Ada tuna, ada ikan karang, ada anak ikan. Kalau bahasa Padang ini tanaman namanya, Bang. Tanaman itu number one kalau di Subatera Barat, Bang. Kalau tanaman 80 sekilo. Kalau ikan karang, minimalnya 60 sekilo. Dari Padang, Budi Chandra, AIN News melaporkan. Pemirsa di Indonesia, jumlah populasi harimau Sumatera diperkirakan sekitar 600 ekor sampai saat ini. Walau di negara lain, di Asia, populasinya masih tinggi, namun binatang eksotis ini masuk dalam satwa yang dilindungi. Populasi harimau di dunia saat ini diperkirakan sekitar 4 ribuan. Populasi tersebut tersebar di sebelas negara, yaitu Bangladesh, Butan, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Rusia, dan Vietnam. Namun di Indonesia, jumlah populasi harimau Sumatera tersisa hanya sekitar 600 ekor dan termasuk dalam satwa yang dilindungi. Karena harimau adalah salah satu hewan yang menempati puncak rantai makanan di hutan. Jadi harimau memegang peran yang cukup penting dalam menjaga kesimbangan ekosistem hutan. Jika harimau punah, maka salah satu rantai makanan akan hilang dan ekosistem hutan akan terganggu. Meski menduduki puncak rantai makanan, populasi harimau di dunia terus berkurang setiap tahunnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan populasi harimau berkurang. Mulai dari kematian alami, berkurangnya habitat mereka, konflik dengan manusia, hingga perburuan. Jadi sebuah kewajaran, belakangan ini harimau Sumatera mencari makan bahkan sampai ke pemukiman warga dan memangsa tenak warga. Karena salah satu alasannya, hutan tempat mereka mencari makan juga kian punah. Karena banyak hal, terutama karena illegal logging, terbakar, atau lahan perkubunan, dan lain sebagainya. Bahkan jumlah kembang biak harimau Sumatera belum mencapai target mencapai Tiger TX-2, yaitu melipatgandakan jumlah populasi harimau di tiap-tiap negara pada tahun 2022. Temeliputan, Ainews melaporkan.